PDI Perjuangan resmi mengusung Edi Rahmayadi untuk maju di Pilgub Sumut 2024 saat apel Satgas di lapangan Astaga 10 Agustus 2024. Komandan Satgas Jakrabwana Nasional Komarudin Watubun meminta Edi naik ke pentas utama. Mendengar permintaan Komarudin, mantan pangkostrat ini langsung berlari, aksinya sontak mendapat tepuk tangan riuh peserta apel. Sesampainya di panggung, Edi Rahmayadi dipakaikan rompi merah bersimbol PDI Perjuangan. Pantauan wartawan Tribun Medan di lokasi, anggota Satgas Kompak berteriak lawan dinasti. Selain Komarudin, beberapa pengurus teras PDIP juga hadir, seperti Jarot Saiful Hidayat, Yasona Lawli, dan Rapi Din Simbolon juga hadir dalam apel ini. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Partai Besar ini, saya akan bersama-sama negakan apa yang sudah dilakukan oleh pendahulu-pendahulu kita. Sekali lagi, saya tak pandai berkata, kita wujudkan, kita putus kegiatan-kegiatan yang tidak pantas di bangsa ini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.